Dalam data sejarah Nabi Muhammad SAW Tidaklah peradaban dipikul kecuali oleh generasi muda 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga Yang merupakan orang-orang awal Aubakar Umar Uthman Ali Abdurrahman Zubair Talha Abu Beda Said Namaz Ketika 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini Kita melihat data usianya sangat luar biasa dan istimewa Berapa yang anda bayangkan tentang usia mereka Orang-orang awal yang ada di sekeliling Nabi dan kelak mereka Semua pemimpin Kepemimpinan hanya berputar diantara mereka Bahkan ketika Umar meninggal Umar menyerahkan kepemimpinan Agar muslimin hanya memilih diantara mereka saja yang masih hidup Bersama Nabi pertama kali mereka Yang usianya berkepala 3 hanya 3 orang Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman bin Auf 7 orang di bawah kepala 3 usianya Bahkan 5 orang di bawah 20 tahun Jadi kalau hari ini para ayah mengabaikan anak-anaknya yang usia di bawah 20 tahun Anda ditanya di hadapan Allah SWT Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini di hadapan Allah Anda berikan mereka permainan Gadget yang melalaikan Mereka habiskan waktunya malam harinya untuk kesiasiaan Bahkan na'udzubillah untuk kemaksiatan Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan Allah ini Kemana dihabiskan usia mudanya Kemana diselesaikan usianya Sekaligus menjadi sebuah renungan besar untuk generasi muda kita Wahai para pemuda Sebuah renungan yang tidak aserhana Karena ini khusus usia muda Usia ditanya oleh Allah SWT Khusus ditanya karena itulah usia kekuatan diantara dua kelemahan Karena yang hadirin rahmat si Allah Memperhatikan generasi muda Kalau kita benar perhatikan dan kita didik mereka Maka benar Anda telah memperhatikan dan mendidik sebuah kebangkitan peradaban Karena seluruh data yang saya paparkan di atas tadi Adalah merupakan sebuah data sejarah yang ternyata Allah ingin berikan sentuhan Bahkan orang-orang besar yang diabadikan dalam kitab suci pun ternyata generasi-generasi muda Karena kita sedang berebut dengan kebatilan Kebatilan juga menyasar anak-anak muda Kalau yang hak diam saja Maka anak-anak muda akan diambil oleh kebatilan Karenanya mari kita berlelah-lelah Karena yang batil pun siap berlelah-lelah Karena mari kita keluarkan harta kita untuk mendidik mereka Karena yang batil pun telah mengucurkan dana yang tidak kecil untuk menghancurkan generasi muda kita Kalau lelah itu biasa Penat, perih, pedih biasa Allah berfirman Kalau kalian sakit Penat, perih, pedih Sama Mereka orang-orang kafir juga demikian Bedanya kalian punya harapan di sisi Allah yang mereka tidak punya Kita harus berani melakukan itu Kita harus merebut generasi muda kita Dari tangan orang-orang yang perjuangkan kebatilan Karena di hadapan kita ada kebesaran Islam Dan kebesaran itu ada di pundak para pemuda kita Dari tangan orang-orang yang perjuangkan kebatilan itu ada di pundak para pemuda kita Dari tangan orang-orang yang perjuangkan kebatilan itu ada di pundak para pemuda kita